Kita ke informasi lain ya pemirsa, polisi memastikan ada unsur penipuan terkait kasus jenazah hidup kembali yang sebelumnya viral. US seorang rohaniawan diduga telah merencanakan skenario berpura-pura mati dan hidup kembali karena terjerat utang. Viral seorang rohaniawan Kau Nucu di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor meninggal dunia dan hidup kembali sempat membuat heboh masyarakat. Sementara itu pihak Desa Merkarsari ke Jemata Ranca Bungur mengaku saat US dikabarkan meninggal dunia pihaknya tidak menerima surat kematian yang diajukan oleh pihak RT maupun RW. Polisi menyimpulkan bahwa US tidak pernah ke Semarang dan sudah dibuktikan polisi dengan meminta keterangan sopir ambulans. Polisi juga memeriksa tidak ada pesawat yang membawa jenazah dari Semarang pada hari tersebut. US dan istrinya hingga saat ini masih belum bisa dimintai keterangan oleh polisi. Dan baru diketahui di dalam peti itu adalah ketika peti diturunkan. Kemudian ada fakta yang menarik juga dan sedang kami dalami dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulans itu bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menakih. Dinilai telah membuat gadu polisi dapat menjerat US seorang Rahwa Niawan dan istrinya dengan Undang-Undang Informatika dan Telekomunikasi Elektronik ITE. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews melaporkan.